Ya, pemirsa selain Aka, salah satu pembunuhan ayah dan anak adalah yang terlibat adalah Kafe. Kafe merupakan anak tiri Aka yang ikut mengeksekusi korban di Cidahu, Sukabumi. Kafe saat ini menjalani perawatan di RSPP Jakarta, diduga bagian tubuh Kafe terbakar saat membakar mobil yang berisi jasad ayah dan anaknya. Kafe salah satu tersangka pembunuh ayah dan anak yang dibakar di dalam mobil masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP Jakarta Selatan. Kafe diduga terkena cipratan api saat menyeram bensin ke mobil yang dibakarnya. Pihak Rumah Sakit Pertamina mengaku Kafe menjalani perawatan sejak hari Minggu siang kemarin. Kita belum dapat informasi secara utuh ya luka bakarnya mengenai bagian tubuh mana saja, tapi yang jelas pasien tersebut sekarang menjalani perawatan khusus di penyelesaian ter atau penyelesaian rumah sakit pusat Pertamina. Sementara itu keluarga ayah dan anak yang tewas terbakar di dalam mobil di Sukabumi, Jawa Barat menyerahkan hasil tes DNA ke Rumah Sakit Polri Krametjati, Jakarta Timur. Mereka datang setelah Polsek Cidahu dan Polras Sukabumi mengungkap identitas korban pembunuhan itu. Kedua korban atas nama Edi Chandra dan anaknya Adi Pradana yang tinggal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Keduanya dibunuh oleh sekelompok orang atas suruhan istri dan anak tirinya sendiri. Ya kami keluarga pastinya ditinggal sama adik bungsu pasti sedih lah. Kami sangat bertukar dalam hal ini dan tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada feeling ke kami gitu kalau akan ada kejadian seperti ini. Ini pun hal-hal yang tidak bisa kita duga. Sebetulnya ada apa sih sebetulnya sampai sekarang pun masih kita belum mengerti. Pemimpin A yang bisa memenuhi unsur identifikasi dari korban kasus kebakaran mobil ini. Hari ini sedang diambil. Kita tunggu waktunya mungkin beberapa hari ke depan baru bisa dilakukan. Seperti yang sudah dirilis Polda Jawa Barat, sang istri muda Aka dan anak Tiri Kafe nekat membunuh korban karena terlilih tutang dan ingin menjual rumah namun ditentang suaminya. Pembunuhan dilakukan di kediaman korban di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Korban Edi Chandra tewas diracun sedangkan anaknya Adi Pradana dibuat mabuk dengan minuman keras selalu dibekam.